Saudara-saudariku yang terkasih Pace Ebene, Injil Matius yang ditawarkan untuk kita renungkan pada hari ini, mengingatkan kita tentang nilai sejati dalam hidup kita, dan mengajak kita untuk memusatkan hati dan pikiran kita kepada apa yang benar-benar penting di hadapan Allah. Tuhan Yesus berkata, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana mengingat dan karak, dan karak merusaknya, dan pencuri, membongkar dan mencurinya. Firman ini mengingatkan kita tentang bahaya terikatnya hati kita pada harta duniawi yang sementara. Dunia ini menawarkan banyak kodaan, yang dapat membuat kita terpikat dengan kekayaan materi, tetapi kita harus menyadari bahwa semua ini adalah sementara dan dapat hilang dengan cepat. Lebih jauh lagi Tuhan Yesus mengatakan, Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kita diajak untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang abadi, yang tak ternilai harganya di hadapan Allah. Harta yang sejati adalah harta rohani yang kita kumpulkan melalui kasih, pengampunan, pelayanan kepada sesama, dan hubungan kita dengan Allah. Inilah yang akan kita bawa ke surga, dan itulah yang seharusnya menjadi prioritas kita. Tuhan Yesus juga menyatakan, Sebab di mana hartamu, disitulah hatimu juga. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa fokus kita menentukan keadaan hati kita. Dalam bagian terakhir dari ayat-ayat, Injil yang ditawarkan untuk kita renungkan pada hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, Mata adalah pelita tubuh, Jika matamu baik, seluruh tubuhmu penuh terang. Tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu gelap. Pesan ini mengajak kita untuk mengawasi penglihatan kita, Dan memastikan bahwa kita mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Allah. Jika kita membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh keinginan duniawi dan dosa, Maka cahaya dalam hidup kita akan padam. Namun jika kita memusatkan pandangan kita kepada kebenaran dan kemuran hati Allah, Maka hidup kita akan dipenuhi oleh terangnya. Saudara-saudariku, Ajaran Tuhan Yesus dalam Injil ini menuntun kita untuk melepaskan keterikatan kita terhadap harta duniawi, Dan memusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kerajaannya. Mari kita cari harta yang abadi dan tak ternilai di hadapan Allah, Dan berusaha hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati mu.